Mimin Buser Bujang Senior Bercanda Bisa Kalian Bayangkan Dari People Liberation Army Air Force Atau PLAAF Milik Angkatan Udara China tentunya Kali ini memasuki ruangan udara Zuna Maritime Malaysia Kota Akinabalu Dan menghampiri ruang udara nasional Pada 31 Mei Kemarin brand Sungguh-sungguh sangat Sangat-sangat Apa ya brand? Pokoknya ngeri-ngeri lah Brand 16 pesawat Bisa Kalian Bayangkan Indonesia ini Pernah di terobos Amerika saja Sudah mengembarkan netizen Apalagi ini 16 pesawat Bisa Kalian Bayangkan Penerbangan pesawat-pesawat Milik Angkatan Udara China tersebut Telah diketahui oleh Radar Pertahanan Udara Tentara Udara Diraja Malaysia Dari Pusat Pertahanan Udara CRC-2 Di Sarawak pada jam 11 siang Pesawat-pesawat tersebut Telah diketahui terbang Secara formasi taktikal in trail Pada jarak 60 km Di antara satu sama lain Formasi panjang tersebut Juga telah terbang Dengan paten dan haluan yang sama Menggunakan satu titik Laluan masuk dan keluarnya Ruang Udara Malaysia brand Mereka kemudian didapati Mengubah arah penerbangan Di Ruang Udara Beteng Patinggali Ali Yang berkepentingan Kepada negara Nah bagaimana menurut kalian Mereka Cina Aca-Aca Ruang Udara Malaysia Tepatnya di Sarawak brand Silahkan adu baju Di kolom komentar Usut punya usut Pesawat-pesawat tersebut Telah dikesan Terbang pada ketinggian Antara 23.000 kaki Hingga 27.000 kaki Dengan Kecepatan 290 knot Melalui Singapura FI-R Sebelum memasuki Ruang Udara Zuna Maritim Malaysia KK FI-R Dan seterusnya Terbang Menghampiri 60 batu Nautika Daripada pesisir Pantai wilayah Sarawak Yang dikhawatirkan Akan mengancam Kedaulatan negara Malaysia Nah brand Usut punya usut Dengan kejadian tersebut Tentara udara Diraja Malaysia Telah meletakkan Pesawat Hulk 208 Daripada Nomor 6 Squadron Pangkalan udara Labuan Di dalam keadaan Siap sedia Melalui operasi Turiga Tentara udara Diraja Malaysia Jadi usut Punya usut Malaysia Sudah menyatakan Siap perang Dengan menggunakan Pesawat tempur Hulk 208 Tapi apadah Ya brand Milik China itu Lebih canggih Daripada pesawat Hulk Jadi seperti itu Ya mau gimana lagi Pemantauan Terus dilakukan oleh Malaysia Radar perdana udara Diteruskan ke Atas pesawat-pesawat Tersebut Disamping beberapa Percobaan Untuk mengarahkan Mereka menghubungi Kawalan trafik udara Apabila Tidak dipatuhi Dan didapati Ataupun Tidak mematuhi Peraturan dari Angkatan udara Malaysia TUDM Telah melancarkan Pesawat-pesawat Pemintas Daripada jam Satu siang Untuk melakukan Identifikasi visual Hasil daripada Pemintasan udara Yang dilaksanakan Meren Angkatan udara Kerajaan diraja Malaysia Telah mengenalpasti Pesawat-pesawat tersebut Adalah daripada Jenis Ilyusin 276 Dan Pesawat Kiang Y20 Pesawat-pesawat Jenis ini Merupakan Pesawat pengangkut Strategis Dan berupaya Melaksanakan Berbagai misi Nah Misinya Enggak tahu Yang tahu Cina Insiden ini Merupakan perkara Yang serius Terhadap Ancaman Kedaulatan Negara Dan Keselamatan Penerbangan Berdasarkan Kepadatan Trafik udara Di dalam Laluan Penerbangan Atau RW Di dalam Lalu lintas Ruang udara Malaysia Insiden ini Telah dikendalikan Oleh Tentara udara Diraja Malaysia Khususnya Dan ATM Berlandaskan Undang-undang Dan peraturan Penerbangan Serta strategis Pertahanan Udara Nasional Kementerian Luar Negeri Telah Mengambil Maklum Tentang Perkara Ini Melalui Kementerian Pertahanan Jadi Dinyatakan Siap Siap Berperang Malaysia Juga Siap Nah Itu Tadi Pembahasan Admin Seputar Sebanyak 16 Kali Angkatan Udara Cina Aca-aca Ruang Udara Sarawak Malaysia Bagaimana Menurutmu Terkait Hal Ini Silahkan Adu Bajo Di Kolom Komentar Nah Oke Sekian Dulu Video Dari Amanda Channel Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Agar Channel Ini Semakin Berkembang Dan Tentunya Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Semua Nantikan Video Menarik Dari Kami Lainnya Terima Kasih See you Next Time Bye